Pena hari Kamis, Kamis Maghrib itu ada Ruhyatul Hilal, pemantauan Hilal. Jadi harus dilihat karena sesuai hadis Nabi, Sumu li Rupyatihi, mulailah puasa itu karena melihat Hilal. Waftiru li Rupyatihi dan berbukalah, selesaikan puasa itu karena melihat Hilal. Seolah nanti di Papua ini dibiak ya, kemarin di Merauke awal ini sekarang dibiak, itu hari Kamis, Ruhyatul Hilal, Maghrib. Nah sebelum dilihat itu, dicek dulu kira-kira standar tingginya itu berapa di hari Kamis sore itu. Karena harus sesuai 3 derajat. Jadi kalau sebelum 2 tahun yang lalu itu 2 derajat, Sekarang sudah mulai 2 tahun, ini ada kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi Mabims, Mabims kita ini kesepakat itu sudah ya. Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu Mabims, ikatan Menteri Agama. Jadi yang dulu 2 sekarang dinaikkan, sudah mulai 2 tahun ini menjadi 3 derajat. Karena itu namanya visibilitas. Kalau hanya 1, 2 itu masih, ini kira-kira bulan enggak? Apa ya? Sehingga 3 derajat itu. Nah ternyata hari Kamis Mahrib itu posisinya hanya 1 derajat. 1 atau 1 setengah begitu. Nah dengan demikian maka jika ada orang yang mengaku, Melihat hilal di Kamis itu maka pengakuannya, kesaksiannya ditolak. Akan dibantah oleh Hakim Pengadilan Agama karena dibawah standar 3 derajat. Oleh karena itu maka kita terawih saja ya. Terawih malam Jumat itu karena pengumuman isbat itu jam 19.00. Jam 7 malam waktu Indonesia, Karat. Sementara di sini sudah jam 9.00. Ini perbedaan waktu ini dulu zaman Presiden Soeharto. Saya lihat SK-nya itu tahun 1967-an gitu ya. Ada WIB, ada WITA, ada WIT. Ya mudah-mudahan nanti kalau kita pindah SK Perpres di IKN itu ya. Ibu kota negara di Penajam di Kalimantan Timur. Insya Allah waktu ini bisa kita satukan ya. Karena tengah-tengah di sana itu berarti ya satu waktu itu. Ya WI gitu aja waktu Indonesia. Atau WIS waktu Indonesia semuanya. Karena ini menyulitkan Pak, menyulitkan. Jadi Pak kita ikut Jakarta sidangnya di sana, kita masih nunggu itu. Karena itu mulai saja terawihnya. Karena ini sudah, ya seperti itu biasanya, tidak pernah meleset itu. Sehingga besoknya kita puasa hari Jumat. Terakhir itu Jumat dan hari Sabtu. Insya Allah kita satu sawal ya. Satu sawal ini Idul Fituh itu hari Sabtu. Tapi tidak usah saling mengolok-ngolok gitu. Ini kenapa Pak Ustaz kok ada yang hari Jumat. Jumat ini Sudara-sudara kita di Muhammadiyah ini pakai muncul. Muncul itu wujudul hilal. Jadi tidak ada 33 derajat itu. Tidak mau 33 derajat ya. Jadi yang penting 0, sedikit mecungul itu sudah dianggap bulan yang baru. Sehingga tidak pakai hadis Nabi itu. Kalau pemerintah dan PBLU ini kan, wah ini ada hadisnya ini. Hadisnya harus dilihat dan bisa dilihat itu ya, 3 derajat itu. Karena itu maka saudara-saudara kita Muhammadiyah itu hari Jumat. Dan tidak usah saling mengolok lah nanti. Yang Jumat, kenapa Anda masih berpuasa? Haram ini puasa sudah hari Raya? Nanti ribut lagi. Yang hari Sabtu, loh Anda ini belum selesai puasa kok masih puasa? Belum selesai puasa kok sudah hari Raya? Seperti itu ya Insya Allah. Tidak usah ribut ya. Kita ikut pemerintah saja. Karena pemerintah ini kan gabungan ormas-ormas dan sudah berkumpul ya. Jadi hari Sabtu Insya Allah. Begitu ya, supaya jelas ini sering ibu-ibu nanyakan ini. Jangan sampai masak opor lalu hari malam Jumat lalu. Ya Allah tidak jadi. Ternyata basi. K Eckhasa khusus. Terima kasih.